Terima kasih Wanita yang akrab di Sapa Nyai itu nampaknya tidak nyaman berada di sekitar orang tersebut karena menganggap lingkungan pertemanannya tidak sehat lagi. Namun, ibu tiga anak ini enggan menyebutkan nama orang rekan artis yang dimaksud. Bahkan, Nikita menyindir sosok penjilat yang jago mencari muka. Ia baru menyadari hal tersebut setelah hadir dalam acara debat Capres kelima semalam. Lingkungan yang sudah tidak sehat. Saya baru menyadari dan paham semua itu tadi malam, terangnya. Lebih lanjut, Nikita Mirzani mengaku sangat dongkol hingga menyebut kata penyesalan.